Pemisah KPU DKI Jakarta menandatangani kerjasama dengan Berita 1 TV untuk bersama mensosialisasikan jalannya tahapan pilkada DKI 2017. Kerjasama ini sebagai bentuk dukungan media masa dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari 2017 mendatang. Penandatanganan MOU atau kerjasama KPU dan Berita 1 TV dilakukan oleh Ketua KPU DKI Sumarno dan pemimpin redaksi Berita 1 TV, Claudius Bukan. Pihak KPU DKI Jakarta menyadari media masa memiliki peran penting dalam menginformasikan tahapan penyelenggaraan pilkada pada masyarakat. Saat ini KPU menargetkan 77,5 persen masyarakat DKI menggunakan hak pilihnya pada pilkada Februari tahun depan. MOU, KPU dengan Berita 1 itu dalam rangka kita mendorong partisipasi pemilih ya karena kami menyadari bahwa media itu punya peran yang sangat strategis di dalam mengedukasi masyarakat, menginformasikan berbagai tahapan penyelenggaraan pilkada. Oleh karena itu dengan bantuan media itu kami berharap bahwa sosialisasi informasi dan edukasi itu bisa cepat sampai kepada masyarakat. Berita 1 TV turut mendukung upaya KPU dalam menjalankan fungsi demokrasi yakni mengedukasi masyarakat tentang pemilu. Berita 1 TV akan menyajikan tayangan di berbagai program yang mengedukasi masyarakat mengenai pilkada mendatang. Pemimpin redaksi Berita 1 TV, Claudius Bukan, optimistis target KPU DKI memperoleh 77,5 persen partisipasi. Suara warga DKI pada 15 Februari mendatang dapat tercapai dengan adanya kerjasama KPU dengan media masa. Kami melihat bahwa pemilu tidak sekedar selebrasi, seremonial atau prosedur, tapi bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi, bagaimana warga bisa menggunakan hak pilihnya secara benar dan bertunggung jawab dan saling menghargai. Jadi ini menjadi fungsi dari kami untuk memberikan edukasi kepada pemirsa. Jadi kita melihat pemilu itu pada dua tataran. Jadi terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita tanda tangani kali ini berdampak positif bagi pelaksanaan pilkada tahun depan. KPU DKI juga telah menjalin kerjasama dengan media masa lainnya, baik media televisi, radio, online maupun cetak. Kerjasama ini berjalan selama masa kampanye, termasuk debat cagup dan cawagup hingga pilkada serentak 2017 berakhir. Diharapkan jumlah partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya di 2017 mendatang meningkat dibandingkan pada pilkada sebelumnya. TKB Remau, Rangga Samudera, Berita 1, Jakarta.